Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kita disini seluruh kali ini kita kedatangan ini mega pro hiu mega pro hiu tapi yang udah starter ini seluruh yang gratis yang tahun tinggi nih ini mau kita buat menjadi CP on real minta dibuat jadi CP seperti inilah kondisinya seluruh nih nih setengnya udah pakai daya yang low ya seluruh gini lah posisinya sebelum kita oprek jadi CP ini bagian linkernya atau velgnya ini masih ukuran 18 onernya belum belum ngerakit bagian kaki-kakinya jadi nanti kita kita mal menggunakan kaki-kaki yang ada disini yang pakai linker 17 yang ring 17 Oke ini dia part yang udah ada itu puntutan belakang yang udah dipasang main sensor sama ini ada tangki Sultan Sultan part sama ini ada joknya joknya busa putih nggak tahu kayak mana seluruh busa atau enggaknya nggak tahu ini kita akan buka dulu kayak apa isinya buka es komen di ini aku ngarep eh eh ini ada kunci kontak Hai sama manis-manisan yang seluruh ini pengkong kunci kontennya yang CNC buket CNC ini seluruh merek posisinya Hai kerennya ini tangki nya Sultan part ini CB 125 terus ini ada bagel panjang ini ada bagelnya bagel panjang yang model krum kumput seperti ini sudah oke itu aku wajah yang sementara ada nanti kita tata dulu rangkanya kan temal menggunakan ring 17 yang ada disini dulu itu nanti bagian rangka itu bawah ini nanti kita potong kita buang belakangnya Hai kita buang belakangnya diganti puntutan yang ini terus nanti bagian armnya posisi soknya ini pasti agak dimajukan jurur nah seperti itu jurur Oke kita lanjut ke ini proses pembongkaran yang seluruh megapro yang kemarin itu nih mesinnya udah kita bongkari kita turunkan mesinnya tuh tinggal kita lepasi semua nanti itu kita potong di kita potong kita ganti buntutan belakangnya kita mal ulang ke tatahan CB bagel panjang selur simak terus videonya sampai part terakhir jadi oke nah ini bagian rangka belakangnya udah kita potong kita tepas bagian belakangnya udah kita buang-buangin bagian belakangnya tidak terpakai pakai selur ini sambungan rangka belakangnya sudah kita pasang tinggal kita paskan sesuai kebutuhan aja lanjut nanti tinggal di titik last seperti itu Hai selur ini disesuaikan kebutuhan aja nggak ada patokan ukuran pastinya jadi menyesuaikan kebutuhan aja kebutuhan tataannya seberapa karena kadang-kadang juga kalau kita pakai patokan angka nggak sesuai sama kebutuhan kita gitu seluruh oke kita lanjut ke part berikutnya Oke ini udah kita tetap buntutannya udah kita sambung nih udah kita last titik ini dari situ itu lurus belakang lurus sampai belakang mengikuti nat yang di depan ini yang bagian bawah bukan yang bagian atasnya ikutin yang bagian bawah ini terus sini bagian belakangnya udah kita senter juga kita luruskan menggunakan benang kita ukur kanan kirinya dulu setelah itu kita tarik menggunakan benang pas posisikan di tengah udah seperti itu sih tinggal kita last total aja last mati Oke kita lanjut ke pengelasannya aja selamat menikmati 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 Hai mendudukan nih ini buh melayu dengan di seluruh ini aslinya duduan pangkinya itu seperti ini terus ikan aslinya seperti ini ini kita lepas di dalam sininya udah berlubang jadi kita potongkan as roda kita masukkan kedalam situ terus kita ukurlah seberapa butuhnya butuhnya tangki itu soalnya kalau kita pakai tetap punya ini ini nyangkut tangki CP itu kan kerenggangan kanan kirinya ini lebih kecil seluruh daripada Mega Pro jadi kita lepas kali lihat kita ganti asnya as duduannya berarti usul terus bagian karet-karet ini bantalan tangkinya itu eh juga kita kecilin soalnya enggak masuk sur di slot di bagian tank yang untuk masuknya itu enggak masuk kalau kita pakai standarnya seperti nanti itu aja seluruh nanti tinggal kita pasang arm terus pasang so tinggal ukur seberapa kemiringannya terus nanti kita kalau perlu di segera kita segera ke bagian depannya gisuh kita lanjut ke pemasangan bagian armnya aja kita lanjut lagi ke proses bagian arm nih armnya udah kita lepas bagian soknya awalnya kan disini ini kita lepas kita pasang dulu di soknya kita pasang di soknya armnya dipasang terus ini ini pokoknya bagian sok ini dengan posisi balungan depan itu itu sejajar seluruh jadi antara bagian sini dan ini sejajar biar kelihatan lebih josh monos lor jadi ini kita dudukkan dulu di sini kita pasang di soknya jadi nanti tinggal kita geser-geser aja butuhnya seberapa seperti itu seluruh nanti kalau udah pas ya udah pesisinya seperti ini tinggal kita kelas dulu di titik dulu ya kan di titik las dulu itu kalau udah oke baru kita las mati seperti itu seluruh ya intinya di posisi posisi antara rangka itu sama masuk itu sejajar mulia seluruh ini udah kita titik las bukan di titik sih dikuatin bagian atas dulu karena udah kita paskan tadi udah pas posisinya jadi ini tinggal kita lepas terus kita las total seperti ini seluruh jadinya sejajar antara itu sama itu sejajar ya kurang lebihnya seperti itu sih seluruh ini tinggal kita buka terus kita las full dulu terus lanjut ke penataan bagian atas setelah kita tata bagian atas kita pasangi roda dulu nih rodanya sementara pakai ini karena bagian kaki-kakinya onernya belum buat kalau kita pakai buat megapro nya ini kan ukuran ringnya 18 lor jadi nggak masuk nanti sesuai dengan tataan jadi ini sementara kita pakai kan 17 ini bekas yang 18-18 nya yang bagian depannya kita pakai kan yang lain jadi kita lihat posisinya perlu di segera apa enggak oke kita lanjut ke pengkerasan itu dulu kita las puluh dulu kisur ini armnya udah kita las enggak cek cek pelepotan suruh kurungi suruh rapi enggak cek tinggal kita pasang terus barigo kita lanjut ke bagian kaki-kaki ke ban-ban tak pasangi untuk penataan aja oke itu dulu seluruh nah ini seluruh ada yang kelupaan di bagian arm nih armnya posisi rodanya ini kita majukan lagi pernah kalau pakai standarnya tidak kita majukan itu pasti posisi ban itu terlalu ke belakang jadi nggak sesuai dengan sparkboardnya nah ini tadi sudah kita lepas ini posisinya disini ini kita lepas nanti ini tinggal kita belah seperti ini kita belah kita majukan jadi ini kita pasang lagi seperti itu ada juga cara lain bagian sini yang kita potong kita potong terus kita potong jadi dua terus disambung lagi di bagian sini cuman ini kali ini kita pakai metode yang seperti ini rumah rumah asnya yang kita pindah ke depan biar lebih aman seperti itu seluruh oke gitu aja caranya disesuaikan aja oke lanjut ke art pengelasan seperti ini dia seluruh setelah kita seles udah beda nggak panjang seperti tadi ini berarti kita majukan sekitar berapa 3 cm ini segini mungkin sekitar coba kita kurang lebih 3 cm kurang lebih 3 cm ini berarti dimajukan 3 cm oke lanjut kita bantai nih posisi sudah terpasang bagian atas ini cuma nempel aja seperti ini ini cuma nempel nempel kok itu udah kita apa ini tadi udah kita bor juga untuk tujuan spugbor belakang yang ditancapkan itu seluruh itu tadi kita mal spugbornya pakai CB125 tristar oke seperti inilah ini tinggal di segerg kalau dipasang banyak diturunkan mesti bulu osor ini seluruh ini bagian depan ini lagi ke depan gini jadi nanti kita segerg biar jadi agak cecek ini nah seperti itu seluruh oke kita break dulu karena ada hujan terima kasih terima kasih